Pandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium. Saya dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia lalu saya ditahdiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah kukan. Dan itu valid. Dan itu valid. Silahkan dicek. Saya telah kreditasi. Sekali lagi nama saya, kain nama saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan sekolah tinggi teologi Jakarta. Saya juga pernah sekolah master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di Haifa. Tapi itu semua bohong. Ini valid. Ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakredikasi. Sekali lagi nama saya, kain nama saya. Biasa berdakwa di gereja saya banyak mualafkan. Polat Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah. Tapi itu semua bohong. Ini valid. Ini valid. Ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Sejak tahun 2009 sampai dengan hari kemarin. Alhamdulillah hari Sabtu minggu kemarin. Alhamdulillah Allah percayakan sudah 778 orang yang Allah percayakan untuk saya tuntun syahadat. Dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Di dalam gereja dan katedral. Dan 80% dari 778 orang itu kita tuntun syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Di dalam gereja dan katedral. Dan itu valid. Dan itu valid. Silahkan di cek. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk kalian. Nah lu ketahuan ya. Bohongin orang ya.